Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Benda Siska hari ini Dapur Benda Siska mau masak kue diaw di Osen ya teman-teman ini tanpa telur, tanpa daging tapi rasanya pun tetap enak dan mantul yuk kita langsung ke bahan dan tutorialnya ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya teman-teman simpel banget, ini kue diaw atau hovan saya beli setengah pong 4 dolar di pasar teman-teman murah banget ya teman-teman setelah itu bahan lainnya ini saya pakai 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih dan sedikit wortel terus ini batangnya sayur brokoli itu terus seperempat bawang bombay simpel banget ya teman-teman setelah itu saya siapkan bumbunya sedikit kecap asin atau siau kecap hitam atau lojau minyak wijen tapi ini sudah mau habis teman-teman lada bubuk cabai bubuk ini botolnya saja ya yang lada hitam setelah itu garam ini tanpa penyedap ya teman-teman tapi rasanya pun tetap sedap loh setelah itu kita tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum lalu masukkan bahan lainnya kita aduk rata ini tadi minyaknya agak setengah kurang ya teman-teman bawangnya agak kosong sedikit tapi gak apa-apa kita tambah minyak sedikit lagi kita aduk rata ini caranya sangat simpel banget bahan sederhana tanpa terut dan tanpa daging tapi rasanya pun tetap nikmat dan lenjat bikin lidah kita tidak berhenti makan loh teman-teman taruh sedikit garam lada bubuk kalau menaruh bumbunya suara kalian saja ya soalnya setiap orang itu berbeda ada yang suka asin ada yang suka tidak terlalu asin simpel banget setelah itu kita masukkan kuitiau nya kita aduk rata ini pakai api benar-benar kecil ya teman-teman supaya tidak gosong setelah itu masukkan cabai bubuk kalau kalian ada cabai ragu ditaruh juga lebih mantap tapi saya tidak ada hari ini sedikit minyak mijen karanya habis kalau seandainya masih banyak saya taruh agak banyak sedikit ya teman-teman supaya sedap gitu kecap hitam kita aduk lagi setelah itu kita masukkan kecap asin atau sial kita taruh selera saja ini kalau seandainya ada toge ditaruh toge lebih mantap tapi pokoknya hari ini saya masak bahan apa adanya saja taruh garam lagi teman-teman taruh garam lagi teman-teman soalnya tadi kurang asin dan sedikit lagi kecap hitam kita aduk lagi sampai merata sampai merata seperti ini mudah kan teman-teman tanpa telur tanpa daging tanpa penyedap tapi rasanya pun tetap sedap setelah itu kita angkat kita taruh di piring kita hidangkan sesuai selera mudah ya teman-teman silahkan dicoba semoga kalian suka nah ini jarinya teman-teman cantik kan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kalau kalian suka dengan video saya silahkan subscribe like, komen dan share ke media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati